halo 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 hai guys kali ini saya akan memberikan informasi yang update ya yang terbaru untuk di MIUI 12.5 ada update aplikasi game Turbo ini khusus untuk di MIUI teman-teman buat kalian kalau yang di HPnya selain Xiaomi ya nggak bisa menggunakan fitur ini teman-teman dan fitur ini ada update terbaru ya untuk tampilannya beda banget dengan versi sebelumnya dan ada penambahan balance dan performa ada mode gamingnya Wow ini menarik banget kalau kalian yang ingin memberikan sensasi smooth dan menambah performa ya kalian coba fitur update dari game Turbo ini kemudian ada floating window yang menarik ini floating window bisa kalian terapkan nanti kalau kalian bermain game lalu ada notifikasi masuk ya kalian tinggal buka dan kalian tinggal bales aja gampang banget kemudian ada fitur voice channel yang tadi saya coba kemudian ada brightness dan ada saturnasi warna yang bisa kalian ubah disini Hai dan langsung saja biar kalian penasaran kalau penasaran like dulu video ini dan kita mulai dari intronya dulu let's go Oke guys dan di video ini karena ada pembaruan mengenai MIUI jadi untuk di game booster atau game turbo untuk yang versi MIUI itu sudah update dengan tampilan terbaru dan kalian bisa lihat aja di sendiri nanti tampilannya akan seperti ini sama seperti di intronya tadi dan untuk caranya disini gampang banget yang penting kalian menggunakan ROM Global dan caranya seperti ini nanti kalian tinggal download aja link yang ada di deskripsi kemudian kalian tinggal izinkan seperti ini dan disini kalian tunggu sampai prosesnya selesai dan jika sudah kalian tinggal izinkan dari sumber ini kemudian kalian kembali lalu kalian tinggal install aja aplikasi yang kalian install tadi yang kalian download maksudnya nah seperti ini jika sudah selesai kemudian kalian tinggal buka aja aplikasinya nanti ini akan muncul seperti ini nah seperti ini berarti eh jika muncul seperti ini berarti ya sudah bisa kalian coba kita coba di game topi legend tentunya seperti ini kita cek nah ini ada tulisan step up your game with all you game turbo kemudian kalian tinggal pencet ya seperti ini geser aja nah seperti ini disini tampilannya bagus banget temen-temen enggak seperti di versi sebelumnya kalau yang versi baru ini itu lebih menggiurkan ya disini ada clear memory untuk boosternya nah ini masih clearing nah ada ada tulisan free from disini juga ada wow kalian geser kebawah geser ke kiri kemudian ke kanan juga bisa kemudian ada screenshot ada record kemudian ada brightness kemudian ada penyalakan wifi switch sim card cache kemudian turn off screen dan disini ada saturnasi kalian bisa atur brightness nya disini untuk warnanya Oke menarik banget ini kemudian ada voice changer disini untuk merubah suara kalian jadi kalian kalau HPnya yang support minimal di RAM 6GB atau di RAM 8 itu biasanya sudah ada voice change voice changer bener nggak bahasanya nah disini ada original kemudian girl woman kartun robot dan apa itu men jadi kita coba girl coba halo 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 soalnya lebih berat ya kemudian ada timernya juga time your session di sini ada timernya enggak usah kalau ini fokus untuk game dan disini ada balance kita pencet balance Wow ada gaming modenya ada balance dan performance Wow di fitur yang sebelumnya tidak juga ada seperti ini temen dan ini yang terbaru Wow gila-gila kita coba dibuka Facebook Wow untuk yang Facebook bisa voting window sama seperti di versi sebelumnya kemudian kita coba buka telegram dan bisa juga mau mantap ini kemudian apalagi yang baru kita coba di setting untuk yang disini enggak ada perubahan sama sekali enggak ada perubahan sama sekali temen cuma fitur-fitur yang seperti ini aja kemudian ada additional setting di sini kalian bisa atur touch responsenya ada touch response kemudian sensitivities to continue tab touch resistant area kemudian ada enhanced visual seperti itu dan ini mungkin bisa memperbaiki map-map kalian yang agak terlalu sensitif kalau dibuat main hobi legend nah seperti itu gimana menurut kalian mengenai aplikasi yang terbaru yang saya coba tadi sebentar Hai nah seperti ini Hai hab Oke ada mode recordnya juga di sini Oke mantap ya ada mode record mudah lengkap banget seperti di versi sebelumnya tapi ada penyesuaian ya ada eh ya pegi enggak susah kalau di mobil legend ini agak susah kita coba di apk lejen aja nah seperti ini ah di sini ada fitur mengenai GPU CPU dan FPS nya sudah kelihatan ya kalau kita matikan ini apa ini enggak bisa ya yang paling atas cuma mode performanya saja yang bisa kalian ubah Wow ini seperti di Blacksack ya kalau di Blacksack kan fiturnya sama seperti yang ini ada balance performa juga Wow mantap ya dan apalagi ini enggak ada yang menarik lagi cuma itu aja fitur yang Hai kali ini ada mode brightness Wow mode brightness kita coba tadi mana ya enggak muncul Hai brightness Oke bisa diatur semuanya normal enggak ada masalah di sini Hai dan mungkin jika kalian menggunakan fitur yang game Turbo terbaru ini mungkin ya Ram kalian akan lebih boros atau pemakaian Ramnya agak sedikit besar jadi dipastikan kalian Ramnya itu 4GB ke atas Hai kalau yang ramnya 3GB aja yang coba-coba menggunakan game Turbo yang terbaru ini dari MIUI ini versi yang MIUI 12.5 teman-teman jadi kalau kalian yang masih di MIUI MIUI 11 MIUI 12 yang yang bukan Android 11 mungkin nggak bisa menginstall versi ini ya mungkin ya kalau kalian yang ingin coba-coba ya silahkan aja teman-teman oke di sini untuk cara menghapusnya kalian tinggal cari aja aplikasi namanya adalah security ini atau keamanan kemudian kalian tinggal pergi ke informasi aplikasi atau app info kemudian di bagian ini ada tulisan uninstall update Nah di sini kalian tinggal hapus aja pembaruannya seperti ini maka secara otomatis dia akan kembali ke versi bawaannya seperti itu kemudian kita cek lagi di game PUBG Mobile kita cek hai 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 masih belum keluar karena tadi kehapus ya kita coba di keamanan ini lalu kita ke game Turbo Nah seperti ini kita cek di bagian ini dan sudah berubah ke semula temen jadi seperti itu untuk caranya untuk yang bawaan untuk yang Poco X3 Pro atau NFC sudah ada pengubah suara jadi seperti itu dan kemungkinan untuk di Redmi Note 10 Pro itu juga ada pengubah suaranya seperti ini saya juga pernah pegang Redmi Note 10 Pro temen jadi tahu kalau yang Poco M3 kalau nggak salah itu mungkin sudah ada versi pengubah suaranya kalau yang HP kentang-kentang itu kemungkinan belum ada dan agak susah untuk menerapkannya dan tadi saya jelaskan lagi untuk versi di sini ini untuk yang MIUI Cina versi kalau yang versi global itu mungkin tidak bisa digunakan atau yang MIUI bawaan Indonesia ya kalau yang MIUI bawaan masih bawaan pabrik kemungkinan kalau install aplikasi seperti ini itu bakalan dicekal atau tidak bisa menginstall pembaruannya kalian coba-coba aja sendiri ya gitu saja untuk video kali ini kalau kalian yang suka jangan lupa juga untuk like comment dan subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya saya Joko Ciano bye selamat menikmati